Yohanes mengajak kita semua yang merayakan Ekaristi pada hari ini untuk menjadi orang yang ingin menemui Yesus dengan berbagai macam pertanyaan. Kita semua diajak oleh Yohanes untuk datang langsung menemui Yesus untuk kenal lebih dekat dengannya, mendengar langsung darinya dan memahaminya bukan dari siapa-siapa, melainkan dari Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Bila ingin mengenal, hendaknya berjumpa dan ikut bersamanya. Bila ingin mengenal seseorang, maka kita mendapatkan sesuatu darinya entah itu identitas, kepribadiannya, sifatnya, kebiasaannya, cara bicaranya, body language-nya, dan sebagainya. Untuk mengenal dia, membawa kita mendekat kepada dia. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan memasuki pekan suci. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita menyambut pekan suci? Begitu banyak dosa kita dan begitu malunya kita akan perbuatan dosa kita itu membuat kita merasa tidak pantas untuk menyambut pekan suci. Seringkali juga, kita menjawab pertanyaan itu dengan pernyataan, ya siap enggak siap, ya harus siap. Siap enggak siap, ya harus berlalu. Bahkan, kendati kita tidak siap atau belum siap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini, pernyataan Yesus menegaskan kesiapan kita untuk menyambut pekan suci. Yesus berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Pernyataan awal ini sekali lagi menegaskan pertanyaan Yesus kepada kita. Kamu siap enggak menjadi muridku? Kamu siap enggak ikut bersamaku? Karena sebentar lagi, kamu akan melihat aku ditinggikan. Kamu akan melihat aku dimuliakan. Disalib. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita siap bila hanya menerima kabar baik saja. Seringkali kita siap bila hanya menerima mujijat dan pujian. Tetapi, kita tidak siap dengan penderitaan, hinaan, penolakan, dan salib. Bacaan-bacaan hari ini, terutama bacaan Injil, mengajak kita untuk merefleksikan seberapa dalam kita mengenal Yesus. Seberapa dekat kita dengan Yesus. Apakah hanya sebatas popularitas saja? Atau kita bersedia juga ikut menderita dan disalibkan? Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau mengikutinya saat dia berwajah tampan rupawan, maka harusnya kita mau mengikutinya juga saat dia berwajah sengsara, tak elok, tak rupawan. Maka pengenalan kita dengan demikian harus sampai pada salib yang merupakan arti dari kata ditinggikan itu. Saudara-saudari yang terkasih, pantang, puasa, doa, dan amal kasih yang kita usahakan di masa 40 hari ini, hendaknya menghantarkan kita pada pengenalan yang mendalam akan Tuhan kita Yesus Kristus sampai pada penderitaannya, sampai pada wafatnya disalib, dan juga sampai pada kebangkitannya. Tuhan memberkati kita. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.